Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonny Vigiyanti dari TE 2B dengan NIM 200 101 024 dari Politeknik Negeri Cilacap. Akan menjelaskan Buil 2011 Bagian 4 dan Bagian 5 Bagian 4 setrik 4.1 Proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap kejuritasi, materatu 10.3.3 Dalam setiap bagian, instalasi harus diterapkan satu atau lebih tindakan proteksi dengan memperhitungkan kondisi pengaruh eksternal tindakan proteksi berikut biasanya diizinkan 1. Diskoneksi otomatis suplai ayat 411 2. Instulasi dobel atau diperkuat ayat 411 3. Susparasi listrik untuk suplai dari satu pemanfaatkan listrik ayat 411 4. Voltasi ekstra rendah SELV-LTBL ayat 411 Catatan dalam instalasi listrik tindakan proteksi yang paling banyak digunakan adalah diskoneksi otomatis suplai 410.3.5 Tindakan proteksi yang ditentukan dalam lampiran B yaitu penggunaan penting dan penerapan di luar jangkauan hanya digunakan dalam instalasi yang dapat diakses oleh 1. Personal terampil atau teliti atau 2. Personal yang diawasi oleh personal terampil atau teliti 410.3.6 Tindakan proteksi yang ditentukan dalam lampiran C yaitu 1. Lokasi nonproduktif 2. Ikatan ekopotensial lokal bebas bumi 3. Seperasi listrik untuk suplai dari satu pemanfaatan listrik Dapat diterapkan hanya jika instalasi berada di bawah supervisi personal terampil atau teliti sedemikian sehingga perubahan tidak dapat dilakukan 411. Tindakan proteksi dikoneksi otomatis suplai 411. Umumnya dikoneksi otomatis suplai adalah tindakan proteksi yang 1. Proteksi dasar diberikan dengan instalasi dasar bagian aktif atau dengan penghalang atau selungkup sesuai dengan lampiran A 2. Proteksi gangguan diberikan dengan ikatan ekopotensial proteksi dan diskoneksi otomatis dalam hal gangguan sesuai dengan 411.3 hingga 411.6 Catatan Tindakan proteksi diterapkan dapat juga digunakan perlengkapan kelas 2 Proteksi tambahan diberikan dengan gawai proteksi arus sisa GPAS dengan arus operasi sisa pengenalan tidak melebihi 30 mA sesuai dengan 415.1 411.3.3 proteksi tambahan Dalam sistem AB proteksi tambahan dengan sarana GPAS sesuai dengan 415.1 Harus dipasang untuk kontak dengan arus pengenalan tidak melebihi 20 mA untuk digunakan oleh orang awam dan dimaksud untuk penggunaan umum Catatan Pengecualian dapat dilakukan untuk 1. Kontak untuk digunakan di bawah supervisi tenaga terampil atau terlitih, misalnya dalam beberapa lokasi komensial atau industri 411.5.2 dalam sistem TT GPAS harus digunakan untuk proteksi gangguan, proteksi sentuh tak langsung Selain GPAS untuk proteksi gangguan, safety harus juga diproteksi dengan GPAL sesuai bagian 4.4.3 Untuk catatan, penggunaan gawek proteksi yang dioperasi oleh voltase gangguan tidak tercangkup dalam standar ini 411.5.3 bila digunakan GPAS untuk proteksi gangguan, kondisi berikut harus memenuhi 1. Waktu diskoneksi seperti diisarakan oleh 411.3.2.2 atau 411.3.2.4 dan 2. Ra x 1A lebih dari 50V dengan Ra adalah jumlah resitasi dalam ohm di elektron A.2.1 bagian aktif harus berada dalam selungkup atau di belakang penghalang yang memberikan tindakan proteksi sekurang-kurangnya IPXXB atau IP2X Kecuali jika terjadi lubang yang lebih besar selama pergantian bagian A.2.2 permukaan bagian atas horizontal penghalang atau selungkup yang mudah diakses harus memberikan tingkat proteksi sekurang-kurang IPXXD atau IP4X A.2.3 penghalang dan selungkup harus terpasang dengan kokoh ditempat dan memiliki kestabilan dan daya tahan yang memadai untuk mempertahankan tingkat proteksi yang diisaratkan dalam pemisah yang memadai dari bagian aktif dan kondisi pelayanan normal yang dikenal dalam memperhitungkan pengaruh eksternal yang merahkan A.2.4 jika diperlukan untuk melepas penghalang atau membuka selungkup atau melepaskan bagian selungkup ini hal ini hanya memungkinkan 1. dengan menggunakan kunci atau perkakas 2. setelah diskoneksi suplai ke bagian aktif yang diberikan proteksi oleh penghalang atau selungkup tersebut pemulihan suplai hanya dimungkinkan setelah pergantian atau penutupan balik penghalang atau selungkup A.2.5 jika di belakang atau di dalam selungkup perlengkapan terpasang dapat menyimpan kuatan listrik berbahaya setelah saklar off kapasitor diperlukan label permintaan Kapasitor kecil misalnya yang digunakan untuk pemadaman busur untuk penundaan respon rilai dan sebagai berikut tidak dianggap berbahaya bagian 4. setrip 4.2 proteksi untuk keselamatan proteksi terhadap profakernal 4.21 proteksi terhadap kebakaran catatan istilah kebakaran dan uji TKI dalam pertimbangan dengan kerjasama antara ISO dan IEC 4.21.1 perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya setiap pertunjukan pemasangan relevan dari pabrik harus diobservasi sebagai penambahan persyaratan oil 4.21.2 jika perlembangan bangun dapat mencapai suhu permukaan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya maka perlengkapan harus A. dipasang pada suatu dalam bahaya yang akan tertahap terhadap suhu tersebut B. mempunyai kondokstran thermal yang rendah B. disekat dari elemen konstruksi bangunan dengan bahan yang akan tahan terhadap suhu tersebut C. dipasangkan sedemikian agar mungkin disipansi bahan yang aman dan jarak memedai dari setiap bahan yang dapat terkena efek thermal yang merusak karena suhu tersebut dan setiap sarana B. mempunyai kondokstran thermal yang rendah 4.21.4 perlengkapan bangun yang menyebabkan pemutusan atau kontrasi bahan harus berada pada jarak yang memandai dari setiap benda atau elemen bangunan bangun sedemikian sehingga benda atau elemen bangun tersebut dalam kondisi normal tidak dapat terkena suhu yang berbahaya 4.21.5 perlengkapan lisir dalam suatu lokasi tunggal berisi cairan yang mudah terbakar dalam jumlah signifikan maka harus diambil tindakan pencegahan untuk mencegah cairan yang terbakar dalam hasil pembakaran cairan Catatan, tindakan pencegah tersebut adalah lubang drainase untuk menampung kebocoran cairan dan memastikan pemadamannya saat terjadi kebakaran 4.21.6 bahan selungkup yang disusun sekeliling perlengkapan lisir selama pemasangan harus tahan terhadap suhu tinggi yang mungkin dihasilkan oleh perlengkapan lisir bahan yang mudah terbakar tidak cocok untuk intruksi selungkup tersebut kecuali diambil tindakan preventif terhadap penyulutan sedemikian seperti menutupi dengan bahan yang tak mudah terbakar atau terdapat terbakar untuk aktivitas rendah 4.22 tindakan untuk proteksi terhadap kebakaran 4.22.3 sifat bahan yang diperkasih atau disimpan Kondisi B2, resiko kebakaran Catatan, besaran bahan yang mudah terbakar, permukaan atau volume dari lokasi dapat diregulasi oleh yang berwenang 4.22.3.10 untuk membatasi akibat harus gangguan pada sistem berkawatan dari titik pemandang risiko kebakaran khususnya pada bangun tempat masyarakat berkumpul Bagian 4.43 proteksi untuk keselamatan proteksi terhadap arus lebih 4.30.1 ruang lingkup Bagian 4.43 memberikan persyaratan untuk proteksi konduktif aktif dan efek arus lebih 4.331 persyaratan menurut sifat circuit 4.431.1.1 Deteksi arus lebih harus disediakan untuk semua konduktor lean kecuali di mana berlaku 4.431.1.2 Hal ini harus menyebabkan diskoneksi konduktor di mana harus lebih terdeteksi tetapi tidak perlu terjadi koneksi Pada konduktor aktif lainnya jika diskoneksi fase tunggal dapat menyebabkan bahaya Misalnya pada kasus motor tri fase harus diambil tindakan pencegahan yang sesuai 4.431.3 diskoneksi untuk koneksi konduktor penetral pada sistem multifase Bila diskoneksi konduktor netral diisaratkan, diskoneksi dan rekonasi harus sedemikian sehingga konduktor netral tidak boleh diskoneksi sebelum konduktor lean dan harus dikoneksi pada waktu yang sama atau sebelum konduktor lean 4.432 sifat gawai proteksi Gawai proteksi harus merupakan tipe yang sesuai yang ditunjukkan oleh 432.1 hingga 432.3 432.1 gawai proteksi terhadap beban lebih dan harus hubungan pendek Kesuali seperti dinyatakan dalam 434.1.5 gawai memberikan proteksi terhadap beban lebih dan arus hubungan pendek harus mampu memutuskan dan untuk memutuskan segit penghubungan setiap arus lebih sama dengan arus hubungan pendek Kostaktif di titik tempat gawai tersebut dipasang 432.2 gawai memastikan proteksi hanya terhadap arus beban lebih Gawai proteksi ini harus memiliki persyaratan ayat 433 dan dapat memiliki kapasitas memutus di bawah nilai arus hubungan pendek protektif di titik tempat gawai tersebut dipasang Catatan, pada umumnya gawai ini merupakan gawai proteksi tertinggal waktu invest 432.3 gawai yang memastikan proteksi hanya terhadap arus hubungan pendek Gawai menyediakan proteksi Bagian 5, strip 52, pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik sistem perkhawatan 521, jenis sistem perkhawatan 521.1, metode ini instalasi sistem perkhawatan tentang jenis konduktor dan kabel yang digunakan harus sesuai dengan tabel 52, strip 1 Asalkan pengaruh eksternal yang dicangkup oleh persyaratan standar produk yang relevan 521.2, metode instalasi sistem perkhawatan tentang situasi terkait harus sesuai dengan tabel 52, strip 2 521.3, contoh sistem perkhawatan bersama-sama dengan acuan tabel kapasitasi antar arus KHA 522.2, sumber bahan eksternal guna menghindari efek bahan dari sumber eksternal salah satu metode berikut atau metode efektif yang harus digunakan untuk proteksi sistem perkhawatan 1. pemerisayan 2. penerapan yang cukup jauh dari sumber bahan 3. pemilihan sistem yang berkaitan untuk pernaikan suhu tambahan yang terjadi 4. perkuatan lokal atau substitusi bahan insulasi 4. catatan catatan umum selugung dan insulasi kabel untuk insulasi manung jika lengkap dapat ditangkap tahapan terhadap penetrasi uap air 522.3.2 jika air dapat terkumpul konduktif dapat berbentuk dalam sistem perkhawatan 522.3.3 jika sistem perkhawatan dapat terkena gelombang 6. proteksi terhadap kerusakan mekanis harus diubayakan dalam satu atau lebih 522.4.2 padahal lokasi yang berdebut dengan jumlah yang signifikat 8. e4 tindakan pencegahan tambahan harus diambil untuk pencegahan akumulasi debu atau zat lainnya dalam jumlah yang dapat mempengaruhi secara merupikan disipasi bahan dari sistem perkhawatan catatan mungkin perlu sistem perkhawatan yang memfasilitasi 522.5 keberadaan zat korosif atau polusi AF 522.5.1 jika keberadaan zat korosif atau polusi termasuk air mungkin menyebabkan korusi atau memurukkan bagian sistem perkhawatan yang mungkin dipengaruhi harus proteksi yang sesuai catatan proteksi yang sesuai untuk penerapan selama pemasangan dapat mencangkup pita protektif cat atau gemuk 522.5.2 logam berbeda yang dapat menimbulkan aksi elektrolit tidak boleh ditetapkan sehingga dapat dikontak satu sama lain kecuali dilakukan sesuai khusus untuk menghindari kontrakuensi akibat kontak tersebut 522.5.3 bahan yang dapat menyebabkan keberadaan mutal atau 522.11 radiasi matahari 522.11.1 jika radiasi matahari signifikat AN dialami atau diperkirakan sistem perkhawatan yang sesuai untuk kondisi tersebut harus dipilih dan dipasang atau harus disediakan berlindungan yang memadai catatan berkaitan dengan kenaikan suhu bagian 5 strip 54 pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik sesuai pemulihan konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi 542.1 persyaratan umum susunan pemulihan dapat digunakan tersambung atau terpisah untuk keperluan proteksi dan fungsi menurut persyaratan instalasi listrik persyaratan untuk keperluan proteksi harus selalu lebih diutamakan 5 42.1.2 elektrode bumi pada instalasi harus dihubungkan pada terminal pemulihan utama dengan gunakan konduktor pemulihan 542.2 elektrode bumi 542.2.1 bahan dan dimensi elektrode bumi harus sepilih untuk tahanan terhadap koroksi dan untuk mempunyai kuat mekanis yang memadai 542.2.2 keefektifan setiap elektrode bumi tergantung pada kondisi tanah lokal 542.2.3 berikut adalah contoh elektrode bumi yang dapat digunakan jaringan setelur 2 watana yang tertanam dalam prondasi rokam tulang beton kecuali beton pertegangan yang tertanam dalam bumi bagian 5 setrip 55 pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik perlengkapan lainnya 5 setat pemangkatan kualitasnya rendah 5 516 persyaratan tambahan untuk instalasi di mana set pembangkit memberikan suplai sebagai alternatif terseklah ke suplai normal pada instalasi 551.6.1 harus diambil penyakuan pencegahan yang memiliki persyaratan terlapan bagian 5 setrip 53 untuk instalasi sedemikian sehingga generator tidak dapat beroperasi paralel dengan sistem suplai publik untuk jeribu silisri ke publik catatan insolasi 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 sebaiknya mencakup suplai ke sirkit pendali generator 559 luminar dan insolasi pencahayaan sesuai dengan definisi IEC luminar adalah aparatus yang menterit dibusikan amplifier atau menteramofasikan cahaya yang dibancarkan dari satu lampu atau lebih dan mencakup bagian 5 setrip 5 10 pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik 510.3 armatur pencahayaannya fitting lampu lampu dan riset 510 510.3.1 proteksi terhadap sentuhan langsung dan tak langsung 510.3.1 armatur pencahayaan fitting lampu lampu dan riset harus dibuat sedemikian sehingga semua bagian bervoltasi dan bagian yang terput dari logam pada waktu pemasangan atau pergantian lampu bagian 5 setrip 510 pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik 510.3 armatur pencahayaan satung lampu dan lampu corot 510.3.1 proteksi terhadap sendul langsung dan tak langsung 510.3.1.1 armatur pencahayaan 510.4 tusuk kontak dan kotak-kontak 510.4.1 kontrusif tusuk kontak 510.4.1.1 tusuk kontak harus didasari 510.7 beranti probable 510.14 menunjukkan elektromekanis 510.14.1 hubungan listrik bagian 5 setrip 15 pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik melengkapan hubungan bagi dan kendali PHPK serta komponennya 511.2.1.4 kenyambungan saluran masuk dan saluran keluaran padat PHPK harus menggunakan terminal sehingga penyambungan dengan komponen dapat dilakukan dengan mudah teratur dan aman keturunan ini tidak berlaku bila komponen tersebut letaknya dekat saluran keluar atau saluran masuk demikian yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh